Di dunia ini kita bisa berpisah dengan orang yang kita cintai. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, pasangan hidup kita meninggal, sahabat kita meninggal, bahkan seluruh lingkungan kita meninggal, itu bisa terjadi. Tetapi, prosesi mati itu akan membawa orang-orang yang sudah meninggal kepada kehidupan abadi dan kita pun akan menyusul, di sana tidak akan ada perpisahan selamanya. Asal tiketnya sama, yaitu iman dan amal salih. Kalau di dunia ini, pada saat melalui proses kematian, tiketnya berbeda, yang satu beriman dan beramal salih, yang satu justru berbuat kemaksiatan dan kufur, maka mereka akan berpisah, karena di akhirat cuma ada dua. Surga tempat kenikmatan abadi bagi yang patuh dan beriman, atau neraka tempat abadi bagi orang yang kafir. Tapi selama Anda berstatus muslim sama muslim, maka dipastikan Anda akan ketemu di surga nantinya. Kalau misalnya ada seorang muslim memiliki banyak dosa, tidak sempat bertobat sebelum meninggal, selama dia meninggal dalam keadaan Islam, dia tidak membatalkan ke islamnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, dibersihkan dulu dosanya, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Intinya kita akan ketemu di sana. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada yang meninggal dalam kondisi bayi kecil, atau meninggal dalam kondisi sangat tua, kecuali nanti akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Di sana tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi masa anak-anak, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit. Di surga semuanya kehidupan abadi dan kenikmatan. Dan kita semua menuju ke sana. Jadi kalau kita fahami poin ini, tidak perlu ada kesedihan berlebihan dalam masalah wafatnya orang yang kita cintai. Karena mereka sedang menuju kepada Tuhannya dan mendahului kita. Tinggal bagaimana kita yang masih hidup ini, menjadikan sebagai bahan muhasa berbuat diri kita, agar kita ini pada saat meninggal membawa yang terbaik. Sebagaimana kita akan jelaskan, kiat-kiat terbaik menghadapi alam kubur itu sendiri. Awal alam daripada akhirat. Dan juga kita bagaimana menambah amal-amal salih buat kerabat dan orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Dengan sedekah, dengan memperbanyak istighfar, dan seterusnya. Allah menyebutkan dalam banyak Al-Quran, ayat Al-Quran tentang masalah kematian. Pasti terjadi. Tidak mungkin kita luput dari itu. Mau Anda muda, mau Anda tua, mau Anda sehat, mau Anda sakit, mau Anda miskin, mau Anda kaya, mau Anda sudah selesaikan misi dan fisik kehidupan Anda dari proyek misalnya bisnis atau jenjang pendidikan atau apa saja, atau Anda belum selesaikan tetap akan meninggal pada saat ajal datang. Coba kita rundungi sama-sama ayat-ayat yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama dalam surah Ar-Rahman, ayat 26 sampai 27. Di situ Allah SWT tekankan semua akan meninggal dunia. Yang bunyinya, A'udzubillahiminasyaitonurajim, kulluman alaiha fan, semua yang ada di bumi ini akan binasa. Ayat 26, ayat 27-nya, Dan akan tertinggal hanya wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu yang akan tetap kekal. Jadi tidak ada manusia yang akan hidup abadi. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada. Pasti akan meninggal dunia. Cuma siapa yang mendahului yang lainnya. Cuma sebagaimana saya bahasakan tadi ya, kematian bagi seorang mu'min adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Justru dia akan menuju kepada kehidupan abadi. Ibaratnya kita sedang antri sekarang untuk terbang, menggunakan pesawat misalnya. Jasa penerbangan. Hanya ada yang berangkat lebih dulu, jamnya ada yang menyusul setelahnya. Ada yang beda hari, ada yang beda pekan, ada yang beda bulan, ada yang beda tahun. Tapi semuanya akan menuju ke sana. Dalam surah Al-Mulk, ini dalil yang kedua. Ayat duanya Allah mengatakan, A'udhu Billahi minasyaitanirrajim, Alladhi khalakal mawta wal hayata liyabal huwakum ayyukum ahsanu amala, wahual azizul ghafur. Yang telah menciptakan mati dan hidup Allah, Allah menciptakan yang mati dan hidup untuk menguji, atau Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah sebutkan memang Allah ciptakan hidup dan Allah ciptakan mati. Jadi sebagaimana anda rasakan hidup sekarang, anda akan rasakan mati. Di dunia ini begitu. Sebagaimana anda lapar, anda akan kenyang. Sebagaimana anda muda, anda akan tua. Sebagaimana anda sehat, anda akan sakit. Itu sunnatullah. Sistem yang sudah Allah buat. Kemudian dalam surah Al-Ambiyah, ayat 34-35 juga Allah pastikan. Al-Ambiyah, ayat 34-35, kami tidak pernah menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia sebelum engkau hai Muhammad. Dari Nabi Muhammad SAW pun manusia terbaik mati. Dan Allah sudah mengatakan, sebelum kau hai Muhammad, tidak pernah ada orang yang kami tinggalkan untuk hidup abadi. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Lalu ayat selanjutnya, Allah mengatakan, Kuru nefsin za'ikatul maut, wa nablukum bisyari wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Jadi saksi bahasan kita, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ayat sebelumnya, Nabi Muhammad SAW saja mati, apalagi yang lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat dalilnya. Surah As-Sajadah, ayat 11. Allah SWT berfirman, As-Sajadah, ayat 11. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Kul yatawfakum malakul mauti ladhi wukkilabikum thumma ila rubbikum turja'un. Katakan, hai Muhammad. Malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu, akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Pasti akan ada malaikat maut yang akan mewafatkan kita. Kemudian surah Qaf, dalil kelima. Ayat 19. Allah SWT juga berfirman, tentang kemastian-kematian akan terjadi. Dan mau gak mau itu akan terjadi. Cuma saja, saya katakan tadi, sekali lagi, orang beriman, orang muslim tidak perlu khawatir dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Justru dia akan mendapatkan apa yang selama ini dia lakukan dari kebaikan-kebaikan. Balasannya. Makanya, sebagian salafus salih itu, kalau ada di antara mereka, yang mau wafat, mau meninggal, maka teman-temannya pada datang mengatakan, berita gembira buat kamu, selamat. Kau dikatakan orang mau meninggal, selamat. Berita gembira. Lalu mereka mengatakan, kena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan menerima hasil balasan dari kebaikan-kebaikan yang selama ini kau lakukan. Itu prinsip dasar orang beriman. Kita kembali kepada dalil Al-Quran. Dalil kelima surah Qaf, ayat 19. Dan datanglah sakaratil maut atau proses pencaputan roh itu dengan sebenar-benarnya. Dan itu, itulah yang dahulu, hendak kamu hindari. Jadi orang yang belum faham tentang konsep agama yang tadi kita sampaikan, kalau kemajuan adalah justru pintu kebaikan untuk dia menuju kepada kehidupan abadi. Dan setiap Muslim merindukan kematian, karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi, dia akan menerima balasan-balasannya, tentu dia akan ketakutan dengan kematian. Tapi kalau orang fahami seperti yang kami sampaikan tadi, maka kita akan bersis seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Bila radiyallahu anhu. Boleh pada saat dia tanya tentang kematian, beliau mengatakan merhaban bil maut. Selamat datang kematian itu. Dalil yang keenam, Al-Imran 145, yang bunyinya, Audhu billahi minasyaitonur rajim, Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah. Artinya mereka akan meninggal dunia. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, artinya tidak akan mati sampai ajalnya datang, yang sudah Allah tentukan. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maksudnya balasan dunia, tidak mau berpikir akhirat, maka kami akan berikan dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, mau dapat masuk surga sehingga selamat dunia patuh pada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari wajib dan sunnah, menikmati yang halal dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang patuh tadi. Saksi bahasan kita jelas di sini, setiap yang bernyawa pasti akan mati dengan izin Allah. Yang ketujuh surah Jum'ah, ayat delapan, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاكِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Artinya, katakanlah hai Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya, setiap orang selalu berusaha kalau ditanya, mau mati enggak? Enggak mau. Orang kalau sudah sakit parah, ketakutan, mau mati. Kata Allah, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Enggak mungkin kita luput dari kematian tersebut. Di waktu dan tempat yang sudah Allah tentukan. Kemudian setelah itu, pada saat kamu selalu wafat, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghabisan nyata, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surah, dalil yang ke-8, surah Al-Munafikun, ayat 11, Allah memastikan tidak akan diterlambatkan kalau ajal seseorang datang. Al-Munafikun, ayat 11, A'udhu billahi minasyaitan rajimu walayyu akhirallahu nafsan idha ja'ajaluha wallahu khabirun bima ta'amalun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tidak akan menerlambatkan. Jadi tidak bisa. Kalau waktu itu Allah sudah tentukan, kita akan wafat di saat itu juga. Di tempat itu juga. Siapapun yang berusaha mau menolong kita, maka tidak akan pernah bisa. Ada orang yang lagi jalan, tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang yang keluar dari rumah, tidak niat mau tabrak, tapi dia ditabrak oleh orang lain. Ada orang di rumahnya tenang, tiba-tiba terjadi lonsor, banjir, gempa, terjadi semuanya. Dan dia meninggal. Dan subhanallah, yang belum datang ajalnya tidak akan wafat. Anda pernah lihat bagaimana gempa bumi terjadi, lonsor terjadi, banjir terjadi. Ada aja yang selamat, walaupun banyak juga yang jadi korban, yang selamat itu karena ajalnya belum datang. Itu poinnya.